Persewangi terakhir yang saya tahu itu terakhir lawan PSBK Saya mau ibaratnya menyinggung sedikit Kak Sertiwa PSBK itu tanggapan simen gimana sebenarnya Menurut saya emang supporter Persewangi terjaya Jadi kompak satu pintu ya Jadi saya kenal Kak Baby sebenarnya dari Persewangi Jadi saya dulu juga ikut training Ini training buatnya anak magang ya Magang kalau nanti Kemen juga Siang Aku ngeluk Mas Deki atau Kak Deki Ayo mas Kak ya Kak ya Enak Oke Kak Deki Oke Tom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini jenisnya Kak Deki Rolias Orang sangar nih Banyu wabarakatuh Khususnya orang Balbalan mesti paham lah Senior Mulai aku cili Seniornya ya panggil Raja Tarkanya Mungkin aku Pengen bincang misalnya Kak Siap Pertama kali mungkin Ya samian Ya mungkin podcast-podcast ya Semi-podcast lah Nyebutnya Samian ini asli orang Ndi Ya tau Aku pengen nanti kok si Samian ini asli orang Ndi Asli ini orang Glamour 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 KTP Glamour KTP Glamour Glamour pinggiran Perbatasan Karung Gendeng Oh Terus latihan ini Latihan ini Latihan ini Ini SSB Sumber Wadung Ada SSB Jupiter Belakang stasiun Sumber Wadung Jupiter Ya sekarang sudah nggak ada Karena Pelatihnya sudah meninggal Jadi Selesai Tapi Cak Deki ini Profil menarik Menurut saya Tom Jadi Pak Deki itu mulai junior Sampai dia sangat senior seperti ini Konsisten Nah Aku ingin Kepo Cak ini Kak Jujur ya Masalah sejarah Samian bal-balan Mulai cilik Mungkin Menurut Sekarang Cepak bola sekarang itu Arak SSB ku simple Maksudnya Maksudnya Sampai Nyepelek Mungkin Mungkin Zaman-zaman SSB ku Tahun semuanya Tahun piro Terus Pihalah cerita ini Setahun ku Memang KP itu Temen sih ya Memang lingkungan Terutama Jadi Kembali ke Anaknya sendiri Dan motivasi Mungkin sekarang kan HP kan HP HP Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Mulai latihan Mulai kamar SD Aku Latihan Mulai Kelas limo Limo SD SD Udah SSB Tapi melaku Aku Pedah Pedah Mungkin sekitar Ber 7 kg Terkoman 7 kg Jadi Jam lima Isuk Aku Marahni Senior-seniorku Tak parahni Jadi aku bareng senior-senior Lianis Bodoh SMA SMP Aku SD Jadi aku Marahni Senior-senior Latihan isuk Latihan isuk Seminggu sekali Seminggu sekali Lek sore Lek sore Iku Leng lapangan wadung Leng lapangan wadung Gola Cedek Cedek Jadi Yaudah main-main Biasalah Kalo Pelatih Terus Mulai Menginjak ke Anggapanya Mulai profesional Bukan profesional Dibilang amatir Tapi kelompok usia Kelompok usia Iku Kapan ya? Usia Piro 2005 2005 Iku Waktu Iku Seleksi Persewa ini Gak masuk Seleksi U17 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 Persebaya U17 Gak masuk Akhirnya Ini Bojonegoro 2005 2005 2005 Bojonegoro Awal karir Awal karir Awal karir Langsung merantau U17 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 Untuk Internali Internali Aku pernah Haganah Surabaya Kompetisi internal Nanti Iku Pertama Liga Antar Kabupaten Tidak Kabupaten Internal Surabaya Jadi Usia ku Internal Gak Tidak Tidak Mungkin Terus Setelah pengalaman internal Internal Itu Akhirnya tahun berikutnya 2006 aku junior Persebaya masuk ke junior Persebaya itu yang ini? yang ini Andi Firmanza, Luki Wahyu ya Luki Wahyu tanyalah beberapa pemain, cemak yang itu kan Andi Karuluki yang ini pemain PON jatim itu itu UPi Tulas termasuk FASTA FASTA Timnas stopper FASTA Timnas aku tak cantumnya, gak ngerti wajahnya ya, tak boleh terakhir dia mainin BP karena dia cedera terus UP17, waktunya cepat mungkin langkah yang pertama bisa dicapai, mungkin kalau eranya dulu, umur segitu Liga 3 ya kak, amatir pertama kali tim Liga 3 amatir amatir dulu Persewangi waktu itu Divisi 1 langsung kan habis Persebaya itu balik, Persewangi kan ada beberapa momen Persewangi mewakili Jawa Timur jadi habis setelah kejuaraan itu rekan-rekan satu tim satu pelatih mewakili Persewangi kan untuk Divisi 1 waktu itu itu belum ada perpecahan Persewangi sekarang belum ada perpecahan waktu itu manajernya masih dari Bapak Miss Nadi pengacara Wonosoko sebelum dipegang Pak Mekkel waktu itu jadi itu sejarahnya Divisi 1 yang kalah musuh Persewangi Diri bukan? bukan itu awal awal dulu yang degradasi oh gitu terus dipegang Pak Mekkel akhirnya kan naik gitu Divisi 1 terus ke Divisi utama Pak Mekkel semuanya Pak Mekkel Persewangi sebenarnya sudah masuk Divisi utama habis itu pemecahan ISM sama IPL setelah itu setelah itu setelah itu setelah itu setelah itu Tom jadi perjalanan sebenarnya dari kelompok usia kalau sekarang itu anak-anak sudah jembatin banyak akademi apalagi akademi yang populer Akademi Liga Satu ya Cak ya sudah di jembatan ini ada elite pro jadi dia statusnya profesional sebenarnya tapi kelompok usia tapi kalau dia masuk Liga 3 itu masuk ke amatir serasa pemain istimewa lah kalau elite pro sekarang cuma kalau yang dulu emang perjuangannya dari Liga internal Liga 3 habis itu jenjang karirnya itu lama kecuali emang yang spesial banget ya Cak sekarang kan dipermudahi karena kan ada regulasi jadi setiap yang tahun kemarin kompetisi kemarin kan regulasinya U21 harus berapa anak U23 harus berapa anak yang Liga 3 yang Liga 3 kan kemarin kan ke atas ini oh senar cuma 3 kan dibatasi sebenarnya kan mempercepat ya sebenarnya mempermudahlah mempermudahlah untuk naik ke atas itu anak muda-muda kan terbantu dengan regulasi sebenarnya kayak gitu Tom sebenarnya tapi untuk regulasi yang baru saya nggak begitu paham sih nanti mungkin disinggung agak belakangan aja Cak masa regulasi yang anjar ya terus setelah Liga 3 ibaratnya karir profesional pertama Cak gimana? Liga 2 berarti? atau Liga yang lain? profesional pertama ya itu tadi divisi utama itu tadi divisi utama kan dulu kan nggak ada nih ISL nggak ada jadi yang paling tinggi kas 1 tinggi kan divisi utama dibawahnya divisi utama itu divisi 1 nah dulu sempat divisi 1 waktu umur 17 17 sudah divisi 1 divisi utamanya itu berarti ada tim kayak Persi Kediri ya Persi Kediri Persi Bayar Persi Bayar Arema yang habis itu pemecahan kayak gitu Tom jadi terus ini setelah ke divisi utama ya setelah divisi utama ya itu tadi kembali ke Persewangi lagi atau Persewangi turun ke divisi 2 naik ke divisi 1 habis itu ada pemecahan lagi tuh divisi utama itu diatasnya masih ada lagi ini jadi jadi bawa naik ke divisi utama waktu jaman Pak Mekel dulu terus aku gak penasaran si Tom mungkin Mas Deki juga mengalami pengalaman yang mungkin di Persewangi sangat panjang apa tahun ibaratnya Mas sammen pemencan kok Persewangi ada 2 atau sammen ibaratnya masih jadi pemain atau gimana itu dulu ada cerita gak ada cerita versi Mas Deki gak ya dulu itu kan setelah ada pemecahan pertama IPL ISL itu kan saya di Persegediri waktu itu tahun 2011 masih ada Gonjales belum belum maksudnya sesudah sesudah Gonjales sesudah Gonjales sesudah Gonjales waktu pemecahan ISL IPL itu saya satu musim di Kediri tahun berikutnya saya balik ke Persewangi waktu itu saya yang ke ISL nya waktu itu masih ada Cak Jainal Jainal Iqwa Cak Jordi Cak Selamat Sampurto pemain-pemain Imam Ambali pemain-pemain senior-senior kan waktu itu di Persewangi yang versi ISL dan ternyata kan yang IPL gak digelar waktu itu IPL gak jadi digelar jadi kita yang di situ di apa divisi utamanya tapi manajer Pak Mekel waktu itu manajernya bukan Pak Mekel sudah waktu itu manajernya Mas Agung Pak Kayun Agung Askap Mas Andi orang 4 waktu itu termasuk Hariwijaya Pak Hariwijaya berarti atau yang itu jersey yang KSP Milan bukan eranya itu bukan ada itu yang jersey nya merah itu loh merah hitam enggak merah merah kayak merah adidas itu loh oh merah polos merah polos sama putih polos itu cuma 2 jersey itu masuk 2000 berapa Cak itu 2013 2013 yang di stadion Deponegoro penuh full ya masih rame-ramenya aku emang istimewa banget era Persewangi tahun itu stadion itu penuh Pak Haros jadi satu kan masih ada asing waktu itu masih ada pemain asing Bravana sama Trore waktu itu terus termasuk siapa itu adalah asing jadi itu memang itu menurut saya emang supporter Persewangi terjaya jadi kompak satu pintu ya Cak untuk dukung Persewangi habis itu jadi saya kenal Cak Deki sebenarnya dari Persewangi jadi saya dulu juga ikut training training anak magang ya Cak ya pemain muda pemain muda yang enggak apa-apa jadi aku sedikit ceritain pengalaman 2017 kalau enggak salah 2016 pertama TSC masih ada Cak Putut Waringen Jati terus eranya masih ada Dadang kalau dulu perjalanan ada Dadang Cak Deki terus yang keluar Cak Yusuf Udah Adik Persiba ya Cak Yusuf Udah Adik Persiba cuma Mas Deki mas Nanda habis itu Cak Dadang Putut Waringen Jati masih ada Yudo masih masih ada Yudo striker arema dulu masih di Persewangi TSC itu saya udah melok magang emang dari segi beda sih pemain senior angkatnya Mas Deki emang kerja keras karakter latihan pun sledding sledding ya Cak ya sledding sledding terus masalah Persewangi Cak ya Persewangi terakhir yang saya tahu itu terakhir lawan PSBK saya mau ibaratnya menyinggung sedikit Cak peristiwa PSBK itu tanggapan Samen gimana sebenernya tragedi itu ini Kapten Kapten Mas Nanda Kapten Mas Nanda cuma Mas Deki senior lah anggapanya juga si Kapten di dalam lapangan menurut Samen itu tragedi itu tragedi itu iya saya nggak mau nyinggung peristiwanya sebenernya seperti apa tapi tragedi menurut tanggapan Samen sebenernya panjang ceritanya panjang jadi sebelum kejadian itu kan ada rentetan kita lolos lolos fase grup versi PT Liga sedangkan PSSI mengharuskan kita harus tanding ulang kan ya sebenernya sebelum pertandingan sudah bilang ini bakal ada suatu hal yang besar dalam pertandingan tensi tinggi karena kita sebagai pemain itu persikis jadi sebelum pertandingan kita udah tahu bakal gimana terjadinya penandingan nanti pasti udah tahu jadi kita sudah ya sudah mengingatkan ke manager yang bakal seperti ini seperti ini karena kita persiapan satu bulan semuanya besok kita mau tanding sekarang kita harus berakhir khusus tidak masuk akal sedangkan Liga itu kan yang menggulirkan PT Liga PSSI hanya mengetahui tapi kan kenyataannya PSSI ikut campur dalam statement statement waktu itu akhirnya ya itu sudah contoh yang buruk lah cuma kita sendiri kan mengarisbawahi dalam pertandingan itu sebenernya ini loh sepak bola kita seperti ini jangan dilihat kejadiannya tapi proses dari awal itu gimana kan itu kan udah rumit itu sebenernya kan ketidak sinkronan sinkronan posisinya waktu itu seperti itu jadi luapan emosi ya semua sudah disitu sebenernya sebenernya kita gak mau gak mau gak mau menyanyikan main itu gak usah sudah karena kita udah tahu hasilnya nanti bakal seperti apa dan kenyataannya ya sesuai expectasi ya sesuai emang angan-angan di awal itu emang terus rencana ibaratnya perang perang bukan sekedar main bola sekedarnya halo ini ini gak apa-apa masuk in frame disini iya disini dua iya ini masuk in frame ini terus ya emm itu selesai permasalahan itu tapi setelah itu persewangi turun ibaratnya ikut kompetisi turun ibaratnya degradasi ya langsung degradasi abc mimi payo sama mas gembul ya ini gak usah di cut ayo mampu sana sana waaay mas gembul abc abc ini masuk in frame wah oke abc ya lanjut Tom itu tadi seleb bocil in frame gak usah gak usah di cut cut lah istimewa seles durasi tambahan kembali itu sudah hangat saya anggap sponsor diminum gak apa-apa ini gak ada mereknya nanti kalau memang ada merek yang datang langsung aja oke gak apa-apa minuman yang viral-viral itu langsung hubungi admin lanjut lanjut masalah Persewangi terus nurun-nurun sebagai pemain otomatis ingin tetep di jalur profesional ya karir liga 2 liga 1 lah targetnya terus setelah itu Persewangi lawan tragedi PSBK gak apa-apa ya tragedi dikmalang terus cari tim pertama kali itu apa gak habis itu lah Persewangi saya setelah Persewangi dulu dibuka oh bubble 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 itu liga 2 bangka blitung oh iya 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 kira permain karet tuh kira permain karet tuh bangka blitung bangka blitung iya satu musim satu musim di bangka blitung sesuai target sesuai target karena waktu itu memang tim itu kan baru cuma pemain lumayan lah banyak pemain senior termasuk Agus Indra hmm Cak Agus Indra itu juga terus waktu itu pelatihnya masih ketutup ada asistennya Cak Jurti pemain banyak tuh lumayan kemarin waktu di bubble lumayan ya Cak itu satu musim satu musim setelah dari bubble setelah dari bubble saya ke PSG PSG Gersik 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 Gero PSG nih terus PSG Gersik itu dijual ke AH Pati Pati tapi sama saya setelah PSG itu kan enggak deal di Pati saya kesulut 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 United itu sebenernya ya nanti kesulut kesulut target kesulut target kesulut target waktu itu lapan besar mau lolos ke semifinal kita enggak enggak lolos enggak lolos lapan besar habis ke sulut Alhamdulillah ya saya juga dapat kenalan dari sulut beberapa dari mas cak deki lah cak deki ternyata manajernya juga orang banyuwangi nanti mas rito lah manager saya akan interview khusus lah ke mas rito mungkin ada waktu nanti mas rito mas rito sepil mas rito hehehehehe terus habis dari sulut cak terakhir kemarin ke deltras 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 di luar cok itu target juga sebenernya target sebenernya persiapan lumayan lama cuma kendalanya ya itu tadi setelah tragedi kain juruan itu berhenti siasanya berhenti disitu itu ada mas randy ada ada mas randy dari persebaya cak randy terus cak benni cak benni cak benni dia emang target banget bener ya deltras ya deltras soalnya deltras apa si doar cok ada dua deltras sama putra delta nah tapi gak tau putra delta katanya aku gak mau isu itu silahkan yang membahas mau membahas itu silahkan saya mau membahas sisi cak deki sebenernya terus dari delta sudah terakhir udah vakum tahun ini masih disitu tidak sudah selesai kontrak kan cuma satu tahun kemarin insyaallah masih menunggu regulasi yang terbaru dan tim-tim juga masih belum ada yang bersiapan tim masih belum ada yang bersiapan tapi tahun ini antara pindah tim ya cak insyaallah pasti pindah tim pindah tim mungkin ya nunggulah oh gitu nunggu aja info info lah kata-kata info ya tom aku agak sikit minggu bagi pemain muda cak emang ada beberapa unsur sih tom yang saya tahu orang pemain itu dari emang terhadap dari talent talent pun langsung dipanggil tim terus yang kedua emang agensi habis itu emang kenalan pelatih menurut saya tiga itu mungkin ada poin-poin lagi cak dari tiga faktor itu yang pemain muda dianggapnya pemain yang bisa main di profesional jadi menurut saya awal langkah itu kan memang sebenarnya di persewangi menonjol gaknya seseorang dari persewangi jadi gimana kita berprestasi ya setidaknya main bagus lah konsisten dalam permainan nanti kan banyak ini yang mengelirik pelatih pelatih tim itu dari situ sebenarnya maka kan orang kadang mikirnya nominal uang pasti jadi bukan prestasi lagi jadi langkah awal itu ya prestasi dulu sebelum melangkah ke itu tadi nanti insya Allah ee uangnya akan nyukup bukan uang dulu prestasi nanti iya sebenarnya cara berpikir atau main chat sebenarnya Tom jadi mungkin pemain muda sekarang karena wis profesional gue masukin prem mana wooo selamat menikmati semua